3, 2, 1 Ini kan ada pasien baru Apakah di ruang Arofa ada kamar kosong? Ya ada Ada 3 kamar yang kosong Oh iya Untuk diurusannya DHF ya disiapkan Terserah kamar berapa Ya saya siapkan dulu nanti saya hubungi lagi ya Baik, terima kasih Ya terima kasih Mas Rony Boleh minta tolong untuk kamar 3B dipersiapkan ya Nanti kita ada pasien baru dari IBD Sekarang ya Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Ini yang saya telpon ada pasien baru dari IBD Atau senama Zinfovid Dose Bupri dengan biopon sakit MF Tadi di IBD sudah dipasang infus Untuk ruangannya nanti diantar sama Mbak Bila ya Langsung saja Mari 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 Terima kasih Terima kasih Sampun ya ibu saya kembali ke ruangan dulu Ini bisa saya tinggal ya Tadi kan dari video sudah diberikan infus NACL sama obat itu juga Nanti kurangnya bisa diberikan terima kasih Oke sekarang artinya ke sini, silahkan Terima kasih Permisi ya, Assalamualaikum Selamat pagi Selamat pagi Kenalaku Pak, ini perawatan Daga Pak Diyaridi ya Ini Mas Oni, Terus ini Mbak Vila, kita sendiri Mas Rekanil, Ewa Diyar Bagaimana Bu, anaknya ada kemarin bagiannya di mana? Oh tidak apa-apa sih, sudah mulai tenang Cuma sedikit masih agak panas, dimana agak tinggi-dikit Belum ada penggunaan keberingannya, cuman agak lebih tenang gitu Masih mulai ini? Tidak sih, sudah mulai, saya tidak harus berlain, tidak benar-benar awal Ya, sanggung ya ibu bapak, untuk perwakilan keluarga bisa ikut kami ke merstation Beli, sekarang ya? Iya, iya Sampai tunggu, Cik Zulfa Gimana sih, Sus? Iya Apa benar dengan keluarga anak Zulfa? Iya, benar sama, iya Gimana ya, Sus? Ini ada dokumen yang harus ditandatangani dulu ya ibu Tandatangani dulu lagi Sampai saya jelaskan tentang penyakit anak Zulfa, Gek Iya, gimana? Jadi gini ibu anak Zulfa ini di diagnosa menderita THR THR? Iya Di mampu darah ibu Oh iya Nah itu, tadi kan udah di IGD, udah mendapatkan terapi obat yaitu infus Nah, di sini nanti ada rencana tindakan selanjutnya Nanti kita kolaborasi dengan dokternya lagi Sama nanti kalau infusnya habis Ibu bisa memberitahu kami yang di sini, nanti kami akan melalui Kira-kira untuk dokternya, dokternya berapa ya? Biasanya itu jam 2 ibu, udah ke sini Oke Untuk nama dokternya, siapa? Dokter Ais Sus, ini kan kondesannya banyak ya, nih Pasti badan yang beruntung itu jadwal keuntungannya gimana ya? Untuk jadwal beruntung di sini yaitu ada aturannya sendiri Untuk pagi itu, jam 9 sampai jam 10 Terus, siangnya itu jam 3 sampai jam 4 Terus malamnya jam 6 sampai jam 7 Ini maturannya gimana? Boleh berkunjung ke sini ya, kesuai jam tadi Minimal itu, dua orang Masimal Masimal Berarti gak boleh rangka rapi ya? Gak boleh, soalnya ini kan kelas VIP ini Untuk fasilitasnya sendiri, gimana khusus? Ini kan saya ambil kelas yang paling tinggi ya, yang VIP Jadi saya mau fasilitas yang paling bagus Nah, untuk di ruangan VIP ini sendiri itu Dilengkapi ada AC Terus bednya Terus ada kulkas Ada sofa Ada tempat tidur di samping Untuk keluarga, ada TV Sama ada dapur kecil ya ibu di sebelah sana Nanti semisal keluarganya membutuhkan bantuan Ibu bisa menekan tombol di atas tempat tidur ya Tadi kan saya udah lihat Apa itu ya Bednya ya Bednya itu kok gak sepulitnya Saya lihat gitu ya Itu kayak model terbaru itu gimana ya, Sus? Untuk bednya sendiri itu bisa dinaik turunkan Dengan remote control ibu Ruangan kita itu udah non-fasilitasi Menggunakan itu Oh bagus sekali ya Nanti bisa minta tolong ngajarin papinya ya Soalnya kan saya nanti ada kesibukan di luar Yaudah, Sus, makasih ya Saya gak jadi kesibukan di luar Titip anak saya ya Ini yang bisa dinaik turun Ya Rencana tindakan selanjutnya Injeksi ya, Pak Berarti Oh iya Itu untuk yang pasir yang lainnya Kalau yang sudah habis atau tinggal Tinggal 1 Langsung dibuat sekalian Iya Gimana mbak? Untuk obatnya ada di cek semua? Belum saya cek ke ruangan obat tetap ini Coba bisa Sudah di dataran? Sudah Saya cek dulu ya Iya Oke, parang setamol ada Audanya ada Pistora setamol Ada Karangnya gak ada Karangnya gak ada Ini dia Tepat dengan pasien atas Masifa Ya, ini saya mami Tumpuk orang-duanya Saya ke ruangan perawatan Oh, extreme, oh Bu, ini untuk obatnya Kita kan ada Yang namanya Sentralisasi obat Sentralisasi obat itu sendiri Itu obat dari apotek Itu masuk ke ruang Perawat Nah, ibu itu Bersedia atau tidak Kalau obatnya yang dari apotek Masuk ke perawat dulu Baru nanti kalau waktunya Anak Zulfa Minum obat Kita bisa memberikannya Oh, berarti langsung Ke sini Saya tidak dapat obatnya ya, Susi? Yang lebih bagus, nanti saya 20 ribu Nah, kalau ibu setuju Ibu bisa tanda tangan di sini Yang baik Di sini Nah, ini ibu sudah setuju Nah, ibu bisa tunggu di sini Dulu sebentar Saya ambilkan obatnya dulu ke apotek Nah, ini ibu Apa belangkonya di tanda tangannya dulu Belangkonya pengambilan obatnya Ditunggu sebentar, ibu Assalamualaikum Jari Bang Arofa Ini belangkonya untuk obat pasien baru ya, mbak? Iya, mbak Ini kita ya Untuk obat ini Nanti diminum tiga tali Satu hari ya Ini dua kali selesai Ini satu kali satu Dan ini untuk obat kondisi Terima kasih ya, mbak Tadi dari apotek Dapat itu ya, ibu Dapat ada obat Untuk orangnya itu ada paracetamol Trolit Sama maltofer Nah, ini kita masukkan ke sentralisasi obat Di ruangan ini, geng Terus sama untuk infusnya itu ada rinjur laktar Sama untuk injeksinya dapat undan Gimana, ibu Tampun jelas mampu tereng Tentang ke sentralisasi obatnya Yang penting nanti Kita ya Udah Persistem terlaku Iya Terima kasih, ibu Atas waktunya Baik, saya juga terima kasih ya Sumpus Tapi saya masih ada kegiatan Saya lakukan juga ya Yeay Hati-hati, ibu Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Oke, sebelum Tidak-tidak dimulai Marah kita berdoa dulu Doa Bagaimana, mbak, untuk situasinya tadi malam Untuk situasinya, yaitu ada 5 kamar yang terpakai Yaitu kamar nomor 1B, 2A, 3B, 4A, 4B Nah, di sini jumlah kalian berarti ada 5, kan Di kamar 1B itu dengan identitas pasien Anak Yuli dengan diagnosa fitas Masalahnya keseimbangan cairan kurang dari kebutuhan tubuh Untuk intervensinya, keadaan sekarang masih lemah Untuk kamar 2A, itu identitas pasiennya, anak Ani dengan diagnosa biare Masalah utamanya yaitu keseimbangan cairan kurang dari kebutuhan tubuh juga Untuk intervensinya, keadaannya masih lemas Terus, sama kamar nomor 3B, itu anak Ani dengan diagnosanya demas Masalah utamanya masih sama Untuk intervensinya, keadaannya sudah mulai membaik Dan untuk kamar 4A, atas nama pasien Ija dengan bad bris Masalah utamanya masih sama, keisi imbangan cairan Untuk intervensinya, sudah teratasi Dan untuk kamar 4B, anak Ani dengan diagnosa biare Masih sama masalahnya Untuk intervensinya, sudah teratasi Untuk anak Ija dan ini, nanti rencananya mau pulang Untuk Mbak Nailus, bisa menantarkan Mbak Bila ke pasien untuk cair pari desi Halo, adik Sama Ibu Walaikumsalam Gimana Bu, keadaan anak saya Iya, ini mau ditanya dulu Oh iya Silahkan menitir Oh iya Oh bener kan, ini namanya De Ahmad Gimana, De? Udah membaik atau belum? Gimana anak? Belum Masih pusing Masih pusing Tapi kalau malam itu sudah tidak panas kok Tapi tidurnya bagaimana Ibu? Nyenyak Ini anak saya, kapan bisa pulang ya Mbak? Nanti tunggu dokternya dulu ya Ibu Baru boleh pulang Nanti bisa berhenti Oh iya, makasih ya Mbak Ya, udah sampun Ibu Waalaikumsalam Waalaikumsalam Mbak, untuk pasien-pasien tadi masalah keperawatnya? Jadi untuk pasien-pasien tadi kan kebanyakan itu keseimbangan cairan kurang dari kebun-kebunan Nah itu sebagian udah ada yang teratasi sama ada yang belum Jadi untuk pasien yang kamar nomor 1B itu pasiennya masih lemah 2A itu juga masih lemas Terus pasien 3B agak mendingan ya tadi ya Terus untuk pasien kamar 4A dan 4B itu rencana mau pulang Tapi nanti tunggu dari dokter Untuk tindakannya Itu kemarin sudah diberikan pemberian obat dan terapi cairan Jadi nanti teruskan saja gitu Untuk tindakan internasinya sudah dilakukan semua? Sudah Tadi sudah melakukan injeksi sama pemberian obat orang Untuk yang tadi semalam, silahkan sekarang gak apa-apa Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih